Ini maju daripada yang lain-lain. Selagi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi. Saya ngomong ini udah bisa jadi berita langsung. Saya rasanya tidak pernah jadi korban media. Justru saya selalu mendapatkan manfaat dari media ini. Tergantung bagaimana kita menjikapinya. Bagi saya kritik itu, atau apapun namanya, kadang-kadang belum berjauh melewati kritik. Bagi saya tetap banyak obat bagi saya. Semandarnya media itu tidak tahu jeleknya saya lebih lagi dari itu. Padahal mungkin lebih dari itu. Dia batasnya segitu tahu. Nah bagi saya itu, it's okay. Apalagi, nah justru yang uji-muji terus saya bingung juga tuh. Ini sama dengan makanan manis nih. Bisa bikin diambil tuh. Jadi penyakit bisa. Jadi oleh karena itu, media itu penting sekali. Bisa kasih saya tentang kemerdekaan PEN. Tentang PEN. Intinya itu sebenarnya. Tapi undur takut bicara tentang itu, sempatnya dikaitkan dengan pariwisata katanya. Dalam hati saya kan meridangkan esensi. Tapi itulah kita. Masih takut-takut. Memang keberanian itu susah nyari. Ada ongkosnya. Keberanian itu mahal. Kejujuran apalagi? Pakit dan menyakitkan. Jadi oleh karena itu, ya mungkin perlu kita bicara dulu. Yang ideal ya bagaimana sih? Nanti prakteknya bagaimana? Lain lagi gitu. Karena tidak selalu yang idealis itu sama dengan yang praktis. Prakteknya seperti apa? Yang realitasnya seperti apa? Itu saya kira dari saya sebelumnya. Mudah-mudahan saya kira hari ini kita akan jauh lebih memperoleh pencerahan dari tokoh-tokoh kita. Yang seharusnya bagaimana? Supaya kita bicara seharusnya saja dulu. Mungkin itu lebih baik. Nanti pelan-pelan kita masuk kepada apa sesungguhnya yang terjadi, di mana letaknya, apa masalahnya, dan seterusnya. Saya kira itu. Kecil dalam arti cc itu. Cc apanya itu. Begawan juga suka head juga kan. Yang serem-serem sekarang. Yang diserem-serem sekarang itu masih kecil-kecil. Mudah-mudah itu dulu kan ya. Masih enggak bergigi-bergigi ya. Tapi masih semua punya panggung dengan jamannya. Biarkan saja. Nanti alamlah yang akan menseleksi semua yang ada. Jadi, LSM kita ciptakan ya. Yasen Bistumu dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bagian daripada orang-orang untuk berkreasi. Apa yang berdua investasi kan 30 tahun, 40 tahun yang lalu akan ketemu. Mungkin kita akan pedih 15 tahun berikutnya itu kan ya. Cornelis Lee dulu ya. Cornelis Lee ini semua ketemu. Jadi lingkaran Bumengkandu kita ada di sana juga. Dulu, saya awalnya ya di PDP itu mula situ. Jadi kalau orang jadi DPR ya kita lah yang, jadi orang jadi UREP semua itu, kalau orang jadi DPR ya kita yang nasib pembekalan. Saya, Bli Ketur, Pangguna, nasib pembekalan. Orang jadi DPR itu kan ya. Masa muda-muda kan ya. Tidak ada yang sekarang-sekarang yang baru-baru ini kan. Jadi, itulah memang peranan masa lalu itu. Masa lalu merupakan hal yang terbaik sekali untuk melihat masa depan itu kan. Oleh karena itu, hampir semua orang, orang harus meningkatkan daya tawar aja itu. Kalau daya tawar enggak kuatah orang capek untuk ketemu kan ya. Nanti kan jadi beban juga kan. Kalau daya tawar adalah political resources, political asset itu kan ya. Jadi orang suka bertemu dengan orang yang mempunyai aset politik, aset sosial yang kuat gitu kan ya. Jadi orang akan bisa distribusi namanya, namanya, apa namanya itu, aset namanya. Kalau sosial politik itu aset juga itu kan. Orang enggak bertemu di tempat yang sama ya. Pasti itu. Itu udah pasti. Enggak mungkin, itu enggak mungkin meleset gitu kan ya. Saya dulu sekolah sama, satu angkatan sama Jokowi dulu. Angkatan 80 di Gajah Manas sama Jokowi langsung. Teman saya sebuah kelas, temannya Pratikno, Retno Marsudi, Mohd Umar, Sekretaris Swapres itu. Saya satu angkatan sama dia tuh kan. Empat puluh tahun yang lalu, dan kita akan ketemu dengan sekarang tuh. Dan semua itu bisa ditunaikan itu bahasanya tuh kan. Jadi semua bisa dibet-sandelingkan semuanya itu kan. Perkawanan kita masa lalu. Jadi, kawan kita masa lalu, kalau kita berdarah-darah itu, pasti akan ketemu, akan berhasil di masa yang akan datang. Saja sumbernya, kemudian dalam waktu singkat, akan mempengaruhi seluruh otak manusia dalam waktu bersama. Itu era broadcasting. Itu sudah berlalu, sekarang ada namanya era neurocase, atau era komunikasi horizontal. Menjadi viral, karena keterlibatan seluruh warga, citizen. Kalau tidak ada keterlibatan seluruh citizen, maka tidak akan menjadi viral. Itulah disebut sebagai era percakapan horizontal. Nah, inilah kekuatan saat ini. Nah, kemudian, saya sebagai pelaku media, saya pernah menjadi seorang jurnalis, dari jurnalis radio pernah, waktu mahasiswa, sebelum tamat sudah magang di Radio Buntur, yang memproduksi berita 68H Jakarta, waktu itu yang saya perkenal. Kemudian masuk ke Nusa Bali, selama satu tahun, dan lama di media online, The Fikom, hampir selama 10 tahun. Jadi, mengalami tiga fase media tradisional. Nah, sekarang media tradisional itu disebut sudah mati. Dibunuh oleh siapa? Dibunuh oleh kaum milenial. Itulah disebut sebagai disrupsi milenial. Karena apa? Karena kaum milenial sekarang tidak lagi pegang koran, tidak lagi baca koran. Kalau baby boomer, masih suka paca koran. Nah, yang membunuh koran itu siapa? Adik-adik mahasiswa. Itulah disebut sebagai disrupsi milenial. Sakagak, kebinander keluarga spongimu. Terima kasih, dan menonton! Terima kasih.